Bismillahirrahmanirrahim. Daerah di barat sungai berantas ini banyak yang mengatakan relatif tidak berkembang sepesat yang ada di timur berantas. Sedangkan potensi yang luar biasa karena di barat sungai berantas ini tepat berada di kaki gunung wintah besar. Saat saya menjadi bupati di kabupaten yang tidak jauh dari Kediri, Trenggalek, saya berusaha menjaring investor. Karena kita menyadari bahwa di kawasan Mataraman tidaklah mudah untuk kita membuka pabrik skala besar. Kawasan kita pegunungan. Kita tidak mudah untuk membangun berdasar sumber daya alam atau perkebunan besar. Karena kita harus mempertahankan kawasan hutan sebagai paru-paru dari Pulau Jawa dan Indonesia serta dunia. Oleh karena itu kita perlu mengembangkan sektor-sektor tersier seperti jasa perdagangan dan pariwisata. Atau industri yang teknologi tinggi yang tidak mengandalkan pembukaan lahan besar-besaran. Pertanyaan pertama yang datang kepada saya, mana bandara yang terdekat? Saat itu masih di awal kepemimpinan saya saat itu sebagai bupati. Ini tidak mungkin kita pertahankan kalau kita ingin menjadi poros maritim dunia. Karena wajah kita di Samudera Hindia justru harus menjadi kawasan Nusantara yang maju masyarakatnya. Maka bagaimana kita mengubah ini? Maka kita ingin membangun lagi pelabuhan di selatan. Saat ini di Jawa efektif.